Hai nah teman-teman sebelum melanjutkan videonya ini jangan lupa ya dukung resep papa dengan mengunjungi dan meng-follow dan meng-order produk-produk yang ada di resep papa di shopee namanya Hamra collection di sini ketik saja Hamra collection nanti muncul ini kita buka nah disini kami menyediakan berbagai macam perlengkapan dan keperluan wanita susunya para muslima dan anak-anak mulai dari gamis ini mantap sekali gamisnya cantik-cantik gamis untuk anak anak mulai dari umur 0-6 tahun ada juga gamis untuk dewasa jilbab kemudian celamis dan berbagai macam produk lainnya dan yang paling spesial ini masih ada promo jadi promo diskon atau cashback diskon voucher toko sebesar Rp10.000 untuk semua produk dengan minimal pembelian Rp100.000 jadi dengan meng-follow Hamra collection aktifkan klaim kode vouchernya karena terbatas ini berakhir sampai bu akhir bulan Juli jangan sampai kehabisan potongan diskon Rp10.000 nya yuk kunjungi Hamra collection dan dukung resep papa di shopee seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel resep papa nah kali ini resep papa akan membagikan resep coklat filling yang sangat simpel yang bisa teman-teman pakai untuk isian roti bomboloni dan aneka makanan lainnya roti goreng pokoknya banyaklah tergantung teman-teman aplikasikan untuk apa dan ini bahan-bahannya juga mudah sekali ini resep papa melihat apa dan berpatokan di resep maski yang ada di Facebook terima kasih untuk resepnya ini kita akan coba aplikasikan atau praktekkan semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi buat teman-teman yang susah mencari coklat fillingnya nah ini bahan-bahannya juga gampang langsung saja kita ke bahan-bahannya di sini ada dua jenis coklat ya yang pertama ini dua sendok makan coklat bubuk nah ini patokannya resep papa karena timbangannya rusak jadi pakai sendok ya ini dua sendok makan coklat bubuk ini resep papa pakai Elmer ya bisa Van Houten juga bisa punya coklat bubuk apapun jangan yang hitam tapi yang coklat seperti ini kemudian disini juga ada coklat milu bubuk ini coklat milu bubuk ya bisa ganti pakai Hai pokoknya susu bubuk coklat apapun lah kalau memang enggak ada pakai itu apa coklatos itu juga enggak masalah ya Insya Allah enggak masalah ini satu saset ya takarannya satu saset ini 35 gram itu satu sasetnya kemudian gula pasir ini resep papa gunakan tiga sendok makan kesuaikan saja tingkat kemanisannya nanti kemudian air 250 mili ini kira-kira kalau teman-teman ada gelas blimbing itu satu gelas selimbing lebih dikit atau yang gelas aqua gelasan itu kemudian margarin ini setengah sendok makan aja kemudian terigu ini kita gunakan dua setengah sampai tiga sendok makan terigunya protein sedang ya temen-temen ya kemudian ini kental manis kalau bisa kalau ada yang coklat coklat kalau enggak ya pakai ini ini kita gunakan sekitar di resep itu 20 gram ya teman-teman di sini 30 gram nanti kita gunakan sekitar 3 per 4 bagian aja Nah itu itu saja bahan-bahannya gampang banget lanjut saja kita ke tahap pembuatan tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel resep papa nah oke kita ke tahap pembuatan kita ini sebenarnya buat itu sangat gampang sekali tinggal campur-campur saja ya temen-temen ya ini kita siapkan pancinya kalau ada yang anti lengket lebih bagus Nah kita akan ayak ya temen-temen ini terigu coklat bubuk campurkan jadi satu seperti ini kita ayak manayakannya ya fungsinya di ayak itu agar enggak bergerendil ya temen-temen ya tuh kan gerendil-gerendilannya kalau enggak di ayak ini nanti kurang bagus nanti nah kalau sudah tercampur rata kita masukkan airnya tak aduk hingga larut dan tercampur ya kalau sudah kita tambahkan gulanya nah gula ini resep papa enggak semuanya dulu ya temen-temen ya setelah ini kita akan icip-icip tingkat kemanisannya nah kental manis ini gak semua ya kira-kira tiga perempat nah kita coba tingkat kemanisannya karena ini resep papa pakai air yang air matang ya bukan air mentah kita tambahkan temen-temen nah udah ya ini resep papa coba enak banget ini seriusan temen-temen nah ini selanjutnya kita akan masak hingga mendiri dan mengental apa mengental kemudian meletup-letup gitu baru setelah itu kita akan tambahkan margarinnya nah ini kita sudah taruh di kompor sudah kita nyalakan apinya api sedang saja ya jangan terlalu besar pokoknya api sedang cenderung kecil saja ya karena ini jumlahnya sedikit temen-temen maksudnya gak banyak jadi kalau api besar nanti cepat gosong nanti sambil diaduk-aduk terus hingga dia mengental dan mendidih nah ini temen-temen ini mulai mengental ya ini sudah mengental nih nah kalau sudah mulai mengental kayak gini apinya dikecilkan jadi biar gak gosong ini mantap sekali ini temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah temen-temen bisa lihat ini sudah meletup-letup ya kalau sudah meletup-letup seperti ini ini sudah ya gak usah kelamaan kita matikan selanjutnya kita masukkan margarinnya nah kita masukkan margarinnya segini aja ini sendok makan ya temen-temen kira-kira setengah sendok makan tapi peres kita aduk aja sampai margarinnya meleleh dan tercampur rata ini kompurnya kondisi mati ya nah kalau sudah kita sisihkan siap dipindahkan ke wadah nah kalau sudah ini kita pindahkan ke wadah ya temen-temen ya ini tuh kita coba bismillah hmm enak banget seriusan rasanya mirip banget seperti coklat lele bahkan ini lebih enak dari coklat filling yang biasa siapa pakai dimantul sekali temen-temen seriusan jadi ini recommended banget bisa untuk glazed donut ya ini ya bisa banget untuk isian bomboloni juga bisa untuk isian roti juga bisa nah caranya setelah temen-temen setelah temen-temen apa pindahkan ke wadah seperti ini ini ditutup menggunakan plastik ditempelkan seperti ini ya nah nempel jadi biar atasnya itu nggak kering ini kegedean ini temen-temen plastiknya ya pokoknya seperti ini lah temen-temen pasti paham nah jadi tempel setelah ini biar permukaannya itu nggak kering nah ini biarkan hingga dingin kemudian setelah dingin temen-temen bisa aplikasikan bisa dipakai untuk sesuai selera temen-temen kalau untuk glazed yang hangat seperti ini ya pas posisi masih panas atau dihangatkan itu di topping tapi untuk isian biar dia lebih memadat dia biarkan hingga dingin bila perlu simpan dulu di kulkas jadi dia akan lebih padat selainnya dan ini nggak mengeras ya seperti DCC dia memadat tapi masih tetap lembut nanti di video selanjutnya kita akan aplikasikan aplikasikan untuk isian roti bombloni ataupun untuk topping donat nah seperti ini ini kalau disimpan di kulkas berdasarkan yang resep papa baca dari sumber aslinya sefgi itu tahan kurang lebih satu bulan di kulkas jadi mantap banget nah itu saja semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati